Aptera Motors menghadirkan solar electric vehicles tercanggih di dunia yang dimungkinkan oleh terobosan dalam efisiensi baterai, aerodinamika, ilmu material, dan manufaktur. Aptera adalah yang pertama dari rangkaian kendaraan ramah lingkungan yang akan ditawarkan untuk penggunaan konsumen dan komersial. Ini memiliki jangkauan terpanjang dari semua kendaraan produksi hingga 1000 mil per pengisian daya dan kemampuan untuk melakukan perjalanan hingga 40 mil sehari dengan daya gratis dari panel surya terintegrasi. Dengan hanya 6 komponen bodi utama, bentuk unik Aptera memungkinkannya meluncur di udara menggunakan energi yang jauh lebih sedikit daripada kendaraan listrik dan hybrid lainnya saat ini. Pada awal tahun 2023 ini, Aptera Motors telah disetujui untuk mendapatkan hibah sebesar 21 juta USD dari California Energy Commission, CEC, untuk menambah kapasitas kritis guna mempercepat skala pembuatan kendaraan tanpa emisi pertama di dunia. Aptera adalah kendaraan listrik tenaga surya, dua tempat duduk yang sangat efisien, memanfaatkan daya panel surya tertanam hingga 40 mil berkendara sehari-hari tanpa jaringan listrik dengan kapasitas tambahan untuk pengisian plug-in dan jangkauan hingga 1000 mil. Ini adalah yang pertama dari banyak produk mobilitas surya yang akan ditawarkan Aptera. Menurut co-CEO Chris Anthony, bekerja dengan CEC memungkinkan kami menghasilkan mobilitas tenaga surya yang bebas jaringan dan netral karbon sambil menciptakan lapangan kerja baru untuk semua warga California. Tujuan utama kami adalah untuk memenuhi permintaan kendaraan listrik surya kami untuk memberikan dampak nyata pada perubahan iklim berbagi dalam misi utama CEC. Proyek manufaktur mobilitas tenaga surya Aptera yang didukung oleh CEC akan segera membawa kendaraan Aptera dan pembuatan komponen ke pasar masal di California, mengurangi gas rumah kaca kumulatif. Perusahaan berencana untuk memindahkan lini manufaktur motor Aptera berodah khusus yang inovatif dari Eropa ke California saat skalanya meningkat. Aptera mewakili semangat inovatif dan kewirausahaan California dalam hal kendaraan listrik memanfaatkan kekuatan matahari untuk melangkah lebih jauh dengan energi matahari yang benar-benar nol emisi, kata komisaris CEC, Patty Monahan. Di Energy Commission dengan bangga mendanai Aptera untuk memproduksi mobil surya roda tiga pertama yang diproduksi secara masal di dunia, memenuhi tujuan California untuk menghilangkan polusi dari transportasi selama 15-25 tahun ke depan akan membutuhkan inovasi dan pemikiran di luar kebiasaan. lanjutnya Terima kasih telah menonton! Performa Aptera yang unggul berasal dari inovasi di luar panel surya terintegrasi, bentuk aerodinamis, material lebih kuat, bobot lebih ringan, suku cadang lebih sedikit, kemudahan manufaktur dan motor berodah. Gabungan elemen-elemen ini menciptakan kendaraan yang efisien dan aman. Diproduksi dalam skala masal, Aptera pada akhirnya akan membantu mengurangi polutan. Sebagai Zero Emissions Vehicle, Aptera tidak menghasilkan polusi kenal pot. Aptera bahkan lebih bersih daripada Zero Emissions Vehicle biasa, karena listrik untuk Zero Emissions Vehicle lain entah bagaimana harus dihasilkan, seringkali dari hidrokarbon atau batu barat. Aptera adalah Zero Emissions Vehicle sejati, membuat bahan bakarnya sendiri untuk berkendara hingga 40 mil per hari dengan tenaga surya. Cara ini mengungguli semua kendaraan lain dalam mengurangi emisi polutan gas rumah kaca. Saat Aptera mengisi daya dari jaringan listrik, Aptera menggunakan jumlah listrik yang sama dengan kendaraan lain, karena desainnya yang sangat efisien, yang menghasilkan lebih dari 2 kali MPGI, dan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan Zero Emissions Vehicle lainnya. Ketika pengemudi dengan perjalanan kurang dari 40 mil per hari, memanfaatkan sepenuhnya manfaat listrik yang dihasilkan oleh tenaga surya on board, Aptera menjadi netral karbon dan menghasilkan 0 gram CO2 dan 0 gram plan NOx dan VOC. Selain itu, salah satu tujuan utama Aptera untuk proyek ini adalah untuk menarik dan memperkerjakan anggota baru tenaga kerja Aptera dari komunitas yang kurang terlayani termasuk suku Indian regional. Aptera juga akan bermitra dengan community college lokal untuk melatih dan merekrut karyawan baru. Hibah 21 juta USD dari California Energy Commission adalah bagian dari upaya berkelanjutan negara bagian tersebut untuk mempromosikan energi bersih dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pendanaan akan diberikan melalui program transportasi bersih CEC yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan penerapan teknologi kendaraan canggih. Terima kasih telah menonton! 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 tentang Atera kendaraan listrik bertenaga surya terima kasih sudah bertahan sampai menit ini bila ada sumber di ladang ya gak apa-apa mari kita mandi di rumah masing-masing bila sobat dan milik berhasil berhasil dan bermanfaat tolong di share semua sobatnya kepada sobat dan milik lainnya jangan juga untuk like dan subscribe karena like dan subscribe dari sobat dan milik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat sampai jumpa di video-video berikutnya see you selamat menikmati